Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai pencairan gaji ke-13 pada tahun 2022 ini Yang mana seperti biasa PNS, TNI Polri, Pensiun Akan menerima gaji ke-13 dari pemerintah setahun sekali Akan tetapi pencairannya untuk tahun 2022 ini yaitu kemungkinan pencairan di awal Juli Ini berita yang dimuat dari detik.com Pensiunan, Janda dan Duda PNS juga kebagian gaji ke-13 Segini besarannya Kita simak Jakarta Gaji ke-13 PNS Bakal cair pada 1 Juli 2022 Berarti gaji ke-13 PNS bakal cair mulai 1 Juli tahun 2022 Ini tanggal 23 Juni Berarti sekitar 7 hari lagi sudah mulai cair Sedangkan proses penyiapan gaji ke-13 dimulai 23 Juni mendatang Berarti proses pencairannya ataupun penyiapan bahan-bahan ataupun berkas-berkas untuk pengajuan gaji ke-13 Sudah bisa dimulai pada hari ini yaitu tanggal 23 Juni Ini hari tanggal 23 Juni mulai bisa penyiapan yaitu tanggal 23 Juni Nah selain PNS aktif Pensiunan hingga penerima pensiun dan penerima tunjangan juga ikut ke bagian gaji ke-13 Berarti bukan hanya untuk PNS aktif akan tetapi juga gaji ke-13 ini diberikan kepada pensiun ataupun penerima pensiun dan tunjangan Hal itu semua tercantum dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam kurung PP no.16 tahun 2022 Tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Kepada aparatur negara Pensiunan Penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2022 Penerima pensiun yang dimaksud contohnya seperti janda dan duda PNS Dalam loit yang telah diteken Presiden Jokowi Dodo ataupun Jokowi Itu gaji ke-13 yang akan diterima PNS dibayarkan berdasarkan pada komponen penghasilan Yang dibayarkan pada Juni atau bulan sebelumnya Berarti besaran gaji ke-13 ini akan dibayarkan sesuai gaji yang dibayar pada bulan Juni Contohnya Gaji bulan Juni ada 5 juta berarti dibayar juga gaji ke-13nya yaitu 5 juta Berarti sama besarannya seperti gaji sebelumnya Ataupun gaji pada bulan sebelumnya Ada pun besaran gaji ke-13 PNS dihitung dari total gaji POKO Ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum Nah tahun ini jumlahnya ditambah dengan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan Akan tetapi pada tahun 2022 ini yaitu ada penambahan 50% dari tunjangan kinerja Yaitu gaji ke-13 pada tahun 2022 ini ada penambahan 50% dari tunjangan kinerja Pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan Jumlah yang akan diterima PNS aktif ini akan berbeda jika dibandingkan dengan pensiunan Dan penerima pensiun karena pokok yang didapatkan oleh PNS aktif dan pensiun berbeda Berarti ya pasti beda karena ini PNS aktif ada tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya Kalau pensiun hanya menerima gaji pokok Penetapan besaran pensiunan pokok diatur melalui peraturan pemerintah nomor D18 tahun 2019 Tentang penetapan pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda garis merengduda Lantas berapa besaran pensiun pokok PNS Yaitu Sama-sama kita ketahui yaitu tentang gaji pokok PNS sesuai dengan golongan dan jabatan Yaitu sudah pernah kita bahas mengenai besaran gaji PNS yaitu sesuai dengan golongan dan jabatan Yang bisa kita garis bawahi yaitu pencairan gaji ke-13 PNS pensiun dan penerima pensiun yaitu mulai 1 Juli paling awal yaitu pada tanggal 1 Juli Dikarenakan tanggal 23 Juni hari ini sudah mulai penyiapan untuk pencairannya Ini berarti pihak keuangan di kantor-kantor pemerintah yaitu sudah bisa menyiapkan yaitu untuk pembayaran gaji ke-13 mulai hari ini tanggal 23 Juni Agar pencairannya pada 1 Juli mendatang akan mulai untuk pencairan gaji ke-13 Oke yaitu untuk pencairan gaji ke-13 yaitu mulai tanggal 1 Juli tahun 2022 Oke hanya sekian yang dapat saya bagikan informasi pada hari ini Mohon bantuannya untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video update lainnya Oke hanya sekian kalau memang ada yang kurang sesuai apa yang saya sampaikan mohon bantuannya untuk di komen di bawah ini Terima kasih telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.